Sahabat Al-Husna Pada pembelajaran yang kesebelas ini Dari buku An-Nahu Al-Waldih Kita akan mempelajari Ka'ana dan Akhoat Tuha Ka'ana dan Yang sejenisnya Ka'ana ini masuk pada Mubtada dan Khobar Coba kita perhatikan Contoh-contohnya Ini Ka'ana dengan Saudari-saudarinya Atau yang sejenis dengannya Contoh nomor satu Az-Zihamu Shadidun Az-Zihamu Shadidun Kalimat yang menggunakan Ka'ana Perhatikan Ka'ana Zihamu Shadidun Kita lihat pada Kalimat yang pertama Az-Zihamu Ini Mubtadaun Marfu'un Shadidun Khobarun Marfu'un Tapi ketika diawali dengan Ka'ana Kita lihat Khobarnya Berubah menjadi Mansub Ka'ana Zihamu Shadidan Khobarnya menjadi Mansub Kita lihat Contoh-contoh berikutnya Perhatikan Khobarnya Al-Baytu Navifun Rumah itu Bersih Ka'ana Al-Baytu Navifan Ya rumah itu Keadaannya Bersih Al-Baytu Assubu Khasirun Soro' Assubu Khasiran Ya tadi Kana Sekarang Sorot Sorot itu Bermakna Menjadi Ya kalau Karena Ini menerangkan Keadaan Yang keempat Albardu 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 Ya, jadi yang diperhatikan disini adalah Khobar nya berubah menjadi Mansub Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Kita bisa hafalkan dulu Yang sejenis dengan Kana Kana ini termasuk dalam Mi'il nakis Yaitu kata kerja yang Tidak sempurna Dan karakternya Ini memasuki Mubtada dan Khobar Begitu pula dengan Di buku An-Nahul Waldi ini Disebutkan Delapan Kata Yaitu Kana Yang bermakna adalah Atau yang menerangkan keadaan Soro Yang bermakna menjadi Amsa Ya, Amsa Ini Kalau dalam bahasa kita Artinya bersore hari Dholat Ini bisa Bermakna sepanjang hari Kemudian Laisa Laisa Ini bermakna Bukan Asbaha Bermakna Bersubuh hari Atau memasuki Waktu subuh Adha Ini memasuki Waktu Dhuha Bata Ya, ini semalaman Artinya Bata Kata-kata ini Masuk pada Mubtada Khobar Dan Menjadikan Khobarnya Menjadi Mansub Sebagaimana Di dalam kaedah Yang ke-18 Tadakhulu Kana Alal Mubtada Wal Khobari Fatar Fa'ul Awal Ya, Kana Masuk ke dalam Mubtada Dan Khobar Fatar Fa'ul Awala Dan Menjadikan Kata yang Pertama Marfu Wayusamma Ismaha Dan ini Disebut dengan Isim dari Kana Ya, atau sejenisnya Ya, kalau itu Soroh Berarti isim dari Soroh Watansibuthania Dan Memansubkan Yang Kedua Kata keduanya Menjadi mansub Watusamma Wayusamma Khobar Roha Dan kata yang Kedua ini Disebut dengan Khobar Dari Kana Dan sejenisnya Kemudian Kaedah yang Ke-19 Mislu Kana Fima Takodda Masoro Wa leysa Wa asbaha Wa amsa Wa adha Wa dhalla Wa bata Watusamma Hadhil Af'alu Akhawati Kana Ya, fiil-fiil yang serupa Sejenis dengan Kana Yaitu Yang sudah disebutkan sebelumnya Yaitu Saroh Laisa Asbaha Amsa Avha Dhalla Bata Ya Ya Walikulli fiilin Min hadhil af'ali Dan setiap Fiil-fiil ini Ya Memiliki Mudariun Ya, memiliki wajan Fiil mudari Wa amrun Dan fiil amrnya Ya, akan tetapi Berfungsi Sebagaimana Fiil Ma'di Illa Laisa Kecuali Laisa Falayati Minha Mudariun Wa la amrun Karena Laisa ini Tidak memiliki Fiil mudari Dan fiil Amrnya Ya, silahkan Diperhatikan Latihan-latihan Yang diberikan Dan juga Cara meng-iqrobnya Syukran Jazakumullahu Khairan Selamat menikmati Terima kasih.